Aku yang gak tau diri, yang restri kamu yang gak percaya sama kamu Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta setelah cinta Dimanapun anda berada, balik lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Dalam sebuah sinetron cinta setelah cinta untuk episode malam ini guys Pada hari selasa 18 April 2023 Dimana kita pun disini disuguhkan dengan alur yang sangat semakin tegang lagi Karena mungkin di episode malam ini Diceritakan tentang pertengkaran kembali antara Arya dan Starla Yang kembali terjadi dalam rumah tangga pasangan Starla dan Arya guys Arya pun disitu mengungkapkan keraguannya kepada Starla Arya juga takut jika nanti bayinya lahir Starla pun akan menceraikan dirinya Starla memang benar-benar kaget mendengar perkataan Arya tersebut Setelah apa yang telah Arya perbuat kepada Starla Membuat hati Starla pun sangat begitu terluka ya guys Karena disitu Starla pun sempat merasa terkejut ketika mendengar ucapan dan perkataan dari Arya Ketika dirinya membuka aib bahwasannya dirinya akan segera bercerai bersama Starla Dan tentu kata-kata ini membuat hati Starla pun semakin retak dan semakin rapuh Dan Starla sendiri berpikir kalau selama ini perjuangannya dan pengorbanannya pun telah sia-sia Akibat ulah perbuatan dirinya merasa disini Starla pun merasa tidak dianggap oleh suami kesayangannya tersebut guys Dan ini adalah suatu cuplikan di episode malam nanti dan kemudian kita pun selalu mendoakan agar supaya Arya dan disini bisa menenangkan hatinya dan bisa menerima kembali Starla ya guys Namun sebelum melanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron Cinta Selah Cinta Dan yang sebelumnya juga guys mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan perfi Agar saya selalu serta doakan Cinta Selah Cinta kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Nah guys di episode kali ini kita pun semua dibikin benar-benar sangat begitu mengejutkan dan tegang sekali Karena memang Starla benar-benar merasa tidak habis pikir guys Karena Arya bisa berkata seperti itu setelah Perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Starla Dan Starla pun sampai detik kini harus terus menerus mendesak Ruben Kusnadi Untuk supaya bisa mengetahui dan bisa menyebabkan Ruben Kusnadi di dalam sebuah rencana jahatnya tersebut guys Namun berpikir lain dari sosok Arya Dimana Arya pun selalu mendapatkan ancaman Teruntuk dari Cynthia yang saat itu sempat memberitahu kepada Arya Kalau Starla pun disini tidak akan pernah menunda perceraiannya Dan bahkan Starla sendiri disini akan Melanjutkan perceraian tersebut setelah anak Arya pun lahir Namun Arya disini hanya bisa terdiam Karena ia pun merasa kecewa dan berat hati ketika mendengar perkataan dari Cynthia Dan mungkin perihal ini membuat Arya pun semakin kesal Dan semakin menjadi-jadi ketika mendengar percakapan dari seorang Cynthia Mama dari seorang Starla guys Padahal kita pun selalu Kalau Starla tidak pernah mengatakan seperti itu Dan Starla pun disini terus menerus berjuang Untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Arya Namun karena Arya pun disini Berpikir sebelah mata dan ia pun selalu menganggap Kalau Cynthia itu memang benar ungkapan dari Starla Starla mungkin kali ini merasa sangat kecewa Dengan apa yang telah dikatakan oleh sosok Arya ini guys Tak hanya Arya yang merasakan rasa kecewa tersebut Bahkan disini mungkin Starla pun akan mendapatkan perasaan Yang sangat begitu menyesal Setelah apa yang telah dilakukan oleh Arya selama ini Dan kemungkinan besar disini Starla tidak percaya Dan terus-menerus memarahi Arya Dan pada akhirnya berujung tanuk Dimana si Arya sendiri disini merasa kecewa Dan marah besar terhadap Starla Dan justru disini Arya pun akan segera menggugah cerai Kepada Starla Dan apakah benar ini akan terjadi Perpisahan diantara Arya dan Starla pun akan terjadi ya guys Karena mungkin ini semua menjadi salah satu faktor jalan yang terbaik bagi Arya Di adegan lain juga guys Seperti yang sudah kita ketahui ini Melihat rasa kecewa teruntuk bagi Ayumi sendiri Ternyata Ia juga merasakan rasa kecewa Mengungkapkan isi hatinya kepada Niko Dimana Ayumi berkata bahwa ia dan Niko bisa kembali bersatu lagi Namun luka yang digoreskan Niko pada Ayumi akan tetap membekas Lili ibarat peribahasa Firing yang sudah pecah Kemungkinan besar bisa disatukan Namun rasa retak tersebut pun Tidak akan pernah bisa kembali bersatu Karena luka gores tersebut pun masih menghiang Di dalam hati Ayumi Dan tentu Niko pun disini terus-menerus berjuang Dan ia pun tidak akan pernah merasakan Bersalah lagi terhadap Ayumi yang dimana kali ini Niko sendiri merasa menyesal telah apa yang telah terjadi kepada dirinya Yang memang sampai detik ini Niko pun terus-menerus Untuk supaya bisa dekat lagi dengan Ayumi guys Mungkin kedua belah pihak pasangan ini Yang memang saat ini merasakan sakit hati dan kecewa Setelah mereka pun mengalami hal-hal yang memang sangat begitu aneh Ketika datang seorang pria ataupun wanita Yang memang saat ini telah dekat kepada pasangan mereka Teruntuk rumah tangga Starla Dan Arya ketika ia pun tahu Kalau Arya mempunyai saudara kembar yaitu Yuda Dimana Yuda disini telah diperintahkan oleh Ruben Kusnadi Dan sepertinya Yuda sendiri disini dihianati oleh Ruben Kusnadi Dan Ruben Kusnadi pun mempunyai niat jahat Untuk bisa menghabisi nyawa dari Yuda Namun untungnya guys disitu Yuda pun sempat diselamatkan oleh pihak warga setempat Yang telah menemukan dirinya Dan apakah yang akan terjadi di episode mendatang Apakah kemungkinan besar disini Starla dan Arya pun akan segera bercerai Ataukah mungkin Sebaliknya sebuah hidayah pun akan kembali datang Ketika hubungan mereka pun bisa Menyabari dan bisa memperluas dalam keadaan Yang memang harus mereka hadapi selama ini Dan kita pun selalu mendoakan Bagi kalian Para pecinta sinetor ini Kita pun selalu mendoakan kepada Starla dan Arya Bisa hubungannya romantis kembali ya guys Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya Nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax